PEMBALIAN JET TEMPUR BARU Yaitu F-15EX milik Amerika Kalau hal ini terjadi, Indonesia akan menjadi negara pertama yang menggunakan jet tempur generasi 4.5 tersebut Untuk membeli alutsista ini, Indonesia tentu saja harus merogoh kocek dengan jumlah tidak sedikit Satu unit F-15EX dibanderol 125 juta USD atau 1,9 triliun rupiah Jadi kalau semua berjalan sesuai rencana, di mana Indonesia memesan 24 unit Maka uang yang harus dikeluarkan mencapai 45,6 triliun rupiah Hmm, dari mana ya uangnya? Tapi kita nggak bakal bahas uangnya dari mana Karena hari ini mari kita lihat spesifikasi dari F-15EX yang akan dibeli Kira-kira, sekuat apa F-15EX jet tempur dengan wind rate terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat? Dalam sejarahnya, F-15 lahir di masa perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet Pada masa itu, Amerika Serikat dikejutkan dengan diperkenalkannya jet tempur baru Uni Soviet, MiG-25 pada tahun 1967 Dengan perawakan yang lebih sangar Jet tempur ini punya sayap lebar yang lebih kokoh Dua mesin pendorong yang lebih besar Material lebih ringan dan tentu saja radar serta senjata yang lebih baik MiG-25 ini mendapatkan pamornya dalam sekejap Dengan berhasil mencetak rekor sebagai jet tempur tercepat Dan bisa mendaki paling tinggi Jadi Amerika menganggap MiG-25 ini adalah ancaman yang mereka harus kalahkan Nah, untuk menjawab keberadaan MiG-25 Dimulailah pengembangan jet tempur Amerika baru untuk mencapai dominasi taktis pertempuran udara Program ini dijalankan tahun 1969 Dan McDonnell Douglas, yang merupakan perusahaan aerospace Amerika Serikat Ditunjuk sebagai penanggung jawab Dari program ini, lahirlah F-15 yang diperkenalkan tahun 1972 Dan langsung menjalani serangkaian tes Siapa sangka, pesawat ini mampu mengungguli dua pesawat terkuat Amerika Yaitu F-4 yang berfokus pada pertarungan jarak jauh Dan F-5 yang berfokus pada pertarungan jarak dekat Dengan kemenangan ini secara instan F-15 menjadi fenomena besar di kalangan sekutu Amerika Bahkan saat mulai diproduksi tahun 1976 Amerika langsung mendapat pesanan dari Israel, Jepang, Arab Saudi, dan juga Jerman Barat Setelah keberhasilannya dalam mengalahkan jet tempur milik sendiri Sekarang tinggal menjawab pertanyaan Apakah F-15 bisa mengalahkan MiG-25 milik Uni Soviet? Nah, bagai durian runtuh Pada September tahun 1976 Seorang letnan Angkatan Udara Uni Soviet, Viktor Belenko Membelot dari negaranya Ia yang seorang pilot MiG-25 mengubah haluan pesawatnya menuju Jepang Yang merupakan sekutu Amerika Serikat Pihak sekutu, terutama Amerika Serikat, tidak menyanyiakan kesempatan ini Dan langsung menyita pesawat tersebut untuk diteliti lebih jauh Siapa sangka, kalau MiG-25 yang ditakuti Amerika ternyata memiliki banyak kelemahan Mulai dari lebih berat dua kali lipat ketimbang F-15 Sampai dengan sistem avionik dan radar yang digunakan ternyata masih ketinggalan zaman Makanya MiG-25 ini bahkan tidak bisa mendeteksi F-15 yang mendekat Atau bersiap melakukan serangan jarak jauh Jadi F-15 ini emang telak ya dari MiG-25 yang pernah diagap Amerika sebagai mimpi buruk Keunggulan F-15 atau MiG-25 kemudian semakin terbukti pada tahun 1974 Saat tentara Israel berhasil melumpuhkan 13 jet tempur MiG-21 Dan 2 jet tempur MiG-25 dari Syria Setelah itu F-15 terus menjadi jet tempur terbaik Amerika yang membuktikan diri di Perang Teluk Perang Afganistan dan Perang Irak Saking gilanya jet tempur ini F-15 bahkan menjadi jet tempur paling sukses dalam sejarah Dengan memenangkan 104 pertempuran udara Dan lebih dari seribu kemenangan pertempuran udara ke darat Setelah mengalami kesuksesan yang tidak pernah bisa dicapai oleh jet tempur manapun F-15 pun terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Hingga kini ya pesawat jet ini sudah sampai pada generasi F-15EX Yang digadang-gadang menjadi jet tempur generasi 4,5 terbaik Secara dimensi F-15EX punya panjang 19,4 meter Lebar 13 meter Tinggi 5,6 meter Dan beratnya berat kosong ya 14,4 ton Jika dibandingkan dengan pesawat generasi 4,5 buatan Rusia seperti SU-35 F-15EX ternyata lebih kecil Dimana ukuran SU-35 memiliki panjang 21,9 meter Lebar 15,3 meter Tinggi 5,9 meter Dan bobot kosong mencapai 19 ton Nah uniknya meski lebih kecil F-15EX ini bisa membawa lebih banyak amunisi Ketimbang SU-35 karena bobot terbang maksimalnya itu mencapai 37 ton Sedangkan SU-35 35,5 ton Selain memiliki perbedaan ukuran F-15EX dan SU-35 punya perbedaan di kemampuan terbang Dimana ternyata F-15EX ini lebih baik Dengan berbekal mesin General Electric F-110 GE-129 F-15EX bisa terbang di kecepatan 2.656 km per jam Daya jelajah mencapai 4.800 km Jarak pertarungannya mencapai 1.272 km Dan ketinggian maksimalnya di angka 18.000 meter Sedangkan SU-35 yang dibekali mesin Saturn AL-41F-1S Hanya bisa terbang di kecepatan 2.400 km per jam Daya jelajah hanya 4.500 km Jarak pertarungannya di angka 1.600 km Dan ketinggian yang bisa dicapai adalah 18.000 meter Nah perbedaan yang dialami kedua jet tempur sama generasi ini Disebabkan perannya yang jauh berbeda F-15 punya peran sebagai multi-role strike fighter Yang berfokus pada pertarungan udara ke udara Dan mengintersep jet tempur musuh Makanya penekanan pada kemampuan F-15EX Adalah kemampuan terbang Dan bukan seberapa banyak variasi amunisi yang dibawa Sedangkan untuk SU-35 memiliki peran sebagai multi-role fighter Dan air superiority fighter Yang berfokus untuk berperan di berbagai macam misi Seperti pengintaian hingga penyerangan Makanya performa SU-35 bukan cuma soal kemampuan terbang saja Tapi juga pada seberapa banyak variasi amunisi yang bisa dibawa Untuk disesuaikan pada misi yang dilakukan Untuk menjalankan misi sebagai jet tempur yang berfokus pada serangan udara ke udara F-15EX sudah dibekali dengan sistem avionic dan persenjataan yang tentunya lebih canggih Peningkatan sistem avionic dari F-15EX datang dengan berbagai macam bentuk Mulai dari sistem radar yang menggunakan Raytheon AN-APG-82 ISA Radar ini telah dilengkapi dengan sistem RFTF atau Radio Frequency Tunable Filters Yang merupakan perangkat penyeimbang antara radar detektor dan sistem pembajak elektronik Efektivitas deteksi dari radar ini membuat F-15 bisa mendeteksi jet tempur musuh sejauh 92,6 km Kemudian ada juga Lantern Targeting Pod atau Low Altitude Navigation and Targeting for Night Seperti namanya alat ini berfokus pada identifikasi benda asing di malam hari Dan saat cuaca buruk menggunakan teknologi Terrain Following Radar dan juga Thermographic Camera Kemudian ada juga sistem infrared search and track yang dihususkan untuk mendeteksi tanda inframerah yang khas dikeluarkan jet tempur Terakhir nih ada sistem anti perang elektronik yaitu by sistem AN-ALQ-250 Sistem ini diklaim mampu menangkal pembajakan elektronik paling maju yang ada sekarang Jadi fungsi pesawat bisa terus stabil meski berada di wilayah pembajakan elektronik musuh Di masa depan F-15 juga direncanakan untuk memiliki akses terhadap teknologi canggih Link-16 Link-16 merupakan sistem jaringan militer taktis yang secara khusus digunakan oleh Amerika, NATO dan juga negara sekutu yang diizinkan Teknologi ini amat canggih karena bisa membuat pertukaran informasi berupa teks, gambar, suara dan video tanpa hambatan apapun Canggihnya lagi informasi ini bisa diakses oleh serangkaian alutsista lain Seperti jet tempur, kapal perang, kendaraan darat, sistem pertahanan udara sampai dengan pusat kontrol layaknya pangkalan militer Dengan adanya sistem informasi canggih ini tentu saja sangat membantu dalam menentukan keputusan di dalam sebuah operasi militer Nah selain sistem avionik yang diperbaharui, sistem persenjataan yang digunakan F-15EX juga tidak kalah canggih Sebab tugas utamanya adalah sebagai jet tempur interceptor F-15 ini hanya membawa rudal untuk serangan udara ke udara Setidaknya ada 3 jenis amunis yang bisa dibawa oleh F-15EX Pertama adalah AIM-9 Sidewinder yang memiliki kecepatan Mach 2,5 atau 3087 km per jam Jarak serangan yang bisa dilakukan adalah 35,4 km Dari hulu ledak, AIM-9 menggunakan annular blast fragmentation seberat 9,4 kg Hulu ledak jenis ini meledak sebanyak 2 kali seperti layaknya kerana Makanya sulit untuk dihindari Amunisi kedua adalah AIM-120 AMRAM yang punya kecepatan maksimum Mach 4 atau 4,939 km per jam Kemudian jarak tempuhnya bisa mencapai 105 km Hulu ledak yang digunakan oleh amunisi ini berjenis High Explosive Blast Fragmentation seberat 20 kg Jenis amunisi ini mengandalkan tabrakan dengan badan pesawat kemudian meledak Makanya saat menyentuh permukaan target tidak ada satupun pesawat yang bisa selamat Amunisi ketiga adalah AIM-260 JATM yang masih dikembangkan sampai sekarang dan direncanakan sudah bisa digunakan F-15EX di akhir tahun 2023 Amunisi ini memiliki karakteristik Long Range Engagement Weapon Makanya jarak tembak yang bisa ditempuh itu mencapai 200 km Persoalan hulu ledak AIM-260 JATM menggunakan hulu ledak yang sama dengan AIM-120 AMRAM Makanya saat amunisi ini digunakan oleh Amerika bisa saja AIM-120 AMRAM dipensiunkan Dengan segala teknologi avionik dan juga persenjataan yang dimiliki oleh F-15EX Bisa saja pesawat ini mempertahankan dirinya sebagai jet tempur paling sukses bagi Amerika Serikat Apalagi jika mimpi dari Boeing untuk membawa F-15 menjadi jet tempur siluman bisa direalisasikan Bisa jadi F-15 menjadi pemuncak rantai makanan untuk pertarungan udara Bisa dibilang F-15EX inilah yang memang menjadi evolusi akhir dari F-15 yang telah mengabdi pada Amerika lebih dari 50 tahun Nah karena speknya ini pula lah negara-negara yang telah membeli varian lain F-15 Seperti Arab Saudi, Qatar, Israel, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan Siap melakukan upgrade pada F-15 mereka untuk menjadi F-15EX Untuk menambah umur pemakaian dari jet tempur tersebut Tidak main-main negara-negara ini menyiapkan hingga 5 miliar USD Atau 76,7 triliun rupiah untuk mengupgrade pesawat mereka